Pagil, ngobrol ngedil masjid, main hadroh What's going on? I don't fucking care Back to with me, Chan everywhere Dan gue Fikir Muhammad Dan Ahmad Wadena Di video kali ini masih masuk ke segmen Hangout, chill Temanya apa nih? Temanya tuh... Nostalgia waktu SMP Jadi kalian kalo yang udah lama SMP Terus punya pengalaman-pengalaman Pahit, manis, gurih, crispy, crunchy Comment di bawah! Comment di bawah! Nah, gue mau denger cerita dulu nih Ini kan cerita-cerita masa SMP Pasti viewers kita juga Wah bang, gue banget waktu SMP kayak gitu ya kan? Coba lo ceritain Kayak gimana? Coba gimana nih? Ya, gue yang nanya nih ya Lo waktu SMP tuh... Oh ya, kita masuk ke romantis dulu dah Dari yang kepahit Dari yang romantis ke kepahit Kayak film itu kan? Dari yang... Dari yang terbalik Dari yang datar ke yang brutal Kita yang datar dulu nih Cinta kan? Bisa, bisa, bisa Lo waktu SMP... Kisah cinta lo gimana? Kalo gue sih... Dibilang... Dibilang bucin ya Dulu mah ga ada kata bucin, men Aduh, apa tuh? CINBU Iya Apa deh? Itu... Waktu itu gue pacaran sama... Seseorang gue Gak bisa disebutin namanya Gue... Pacaran kelas... 2 SMP Oh 2 SMP tuh? Iya Terus lo kelas 1 ngapain? Lo ga pacaran? Kelas 1 masih... Ya masih... Ya masih... Masih... Gaterat udah Kau percintaan Kau kas 2 tuh? Kas 2 gue boleh D SMP Cuma ceritain Gue pacaran nih kan sama seseorang nih bro Gimana ya... Gue tuh... Mungkin terlalu... Sayang atau gimana gitu Dibilangnya Sampai-sampai gue rela gitu kan Gue sampai... Cabut sekolah Wah lu udah mencabut dulu ya? Wah iya coba cabut sekolah Itu jangan ditiru Khusus dia aja Demi ketemu sama... Cewek sesayang bro Berarti lu bucin parah ya? Ya dulu ga ada kata bucin Aduh Apa tuh katanya? Ah udah... Kau dulu apa namanya Pahit banget itu coba Gue aduh... Mana ya? Parah dah pokoknya waktu itu Parah ya Karena gue... Karena gue nungguin dia buat gue sekolah Waktu itu gue sekolah siang Ada satu yayasan dah Oh lu di Jaksel masih di Jaksel? Di Jaksel Pokoknya tuh... SMP dimana Kayaknya di Jaksel Di Jaksel Terus... Itu gue... Sampai... Tengah banget gue cabut sekolah Gue ketemu dia Kembali bareng Pokoknya... Eh... Berapa? Dua bulan itu Dulu cabut? Kemana itu? Gue ketemu sama cewek gue Di mana teh? Ya... Di... Di... Taman... Di rumah temen gue Di rumah temen gue Di rumah temen gue Gak ada kafe-kafe ya Gak ada... Taman... Taman is wonderful Taman di... Jogging di jalan Iya... Sesu... Farah dawa Udah Nyesalan dia Danteng tuh terakhir Nyesal tuh? Nyesal coy Sekarang gue udah gak amat diam So... Ah anak Jadi... Jagain jodoh orang Jagain jodoh orang Yalegis... Kalau pahitnya ada parah Waktu itu pas gue lulus lulusan jadi gua di sekolah itu ada dua basis yang satu basis tau lah lu pada basis ya kan lu juga pasti kan terus gua dua basis dan satu basis basis gua yang satu tuh kayaknya udah berseberangan sama basis gua maklum jaman SMP kalo basis gua pas lulus-lulusan tuh pagi di rumah gua coret-coret dan di rumah gua terus cerita lagi pahitnya tuh udah dibilang jangan ada yang nge-post sebelum kita dapet ijazah nah temen gua nge-post pas masuk sekolah tuh pas cah pokoknya belum ada keterangan lulus nah itu kan pasti kan kalo lu coret-coretan setah UN lu pasti coret-coretan kan ya kan pasti lupa ada kan nah gua pas itu belum ada keterangan lulus gua udah coret-coretan nge-gap kan siapa tuh nah gua juga gak masih sampe sekarang gua dicepuin nah iya sampe sekarang gua belum tau siapa yang nyepuin tuh gua gitu buca gua maksudnya nah gua bingungnya kalo temen gua kok ada yang bisa sampe ke guru guru kan udah bilang gak ada kata-kata coret-coretan nah buca gua tetep ngasalan yang gak seru doang lulusan gak ada pasti lah coret-coretan gak ada coret-coretan tapi bagi anak yang takutan orang tua gak wajib sih lu tengah ngajarin gue coret-coretan juga itu terserah kalian semua yang baik-baikin diri dulu pada kan gua nyaranin coret-coretan juga terus gua kan di ini udah istilahnya nah gua disitu gua bingung tuh pas gua masuk ke sekolah itu pas bad badan luhur abis waktu luhur itu guru gua bilang ada yang coret-coretan nah buca gua shock semua itu wah kenal nih kita kenal nih kita bener co foto buca gua diposting yang diposting sama temen gua nyampe ke guru gua dulus kan dulus tapi saat itu coba ya gua gak ikut perpisahan iya semua itu bocah deh ada beberapa gua beberapa yang gak ikut ada yang ikut beberapa panti sana kemana tuh yaa daerah luar daerah luar daerah luar jangkat nah di situ paitnya gitu gini parah hampir gua gak lulus di situ kira pake penjelasan-penjelasan nah sebenernya gua lulus kayak gitu bro siapa gue tau pengalaman Nadia pengalaman NETALIA juga Coba komen di bawah ya? Ya bisa Nah tahan dulu Coba Tadi pencintaan Langsung masuk ke pahitnya Kalo lu pas SMP itu Pas SMP tuh Kisah cinta lu tuh gimana? Coba ceritain Gue ga ada kisah cinta Gak mungkin Beneran Adanya cabut Tapi cinta pasti Engga Gak bisa dipungkirin Pasti lu dalam pas SMP Pasti lu Ada lah rasa suka Tapi gue takut Tembaknya nih Masih ada Lu normal kan? Iya Coba ceritain Gak usah nyebut nama Gak usah nyebut merek Tapi lu Kisah cinta lu gimana? Dulu gue ngagumi Beauty Terus gimana? Ceritain lu Ada yang sama kan? Lu suka sama orang tapi lu pener Pener Coba Tau yang suka sama lu nonton kan? Iya Dan dia udah mau Mau sama lu sekarang Iya Kita ga ada yang tau Coba jelasin ke viewers Oh Itu sih Kakak kelas gua Oh Kisah cinta Gak apa-apa Dukapin aja Setiap istirahat tuh semua Barang Oh Lu Lu kelas berapa waktu lu Naksiran ke kelas? Kelas 7 Kelas 1 Ya Lu suka sama kakak kelas Kelasnya kelas berapa? Kelas 8 Kelas 8 Kelas 8 Asal gua Mau kelar mandi Kelas 8 Kelas 8 Kelas 8 Gua juga kayak gitu sih Dulu Kan dulu masih malu-malu Lu bisa ngambungin Fans lah Gue bilang Fans banget sama lu Tapi gua ga berani ngomong sama lu Kalo sekarang Pasti berani Oh Iya Terus Pas kalo sekarang Aku juga ngerti Di rumah 2 Terus Kalo lagi itu Lagi Udah 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 caper-capernya tuh ya Masih 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 Gitu Dah Tapi lu pernah ngomong sama dia? Agak Malu Tapi dia pernah gordo ga? Agak kan Gak ada Gak ada Instagram Follower Atau apa gitu WA Tapi lu tau Instagram dia? Tau Dia sering nge-start foto dia dong Pengagum jauh Pengagum jauh Pengagum jauh Pengagum jauh Buat yang ngerasa Coba Langsung respon ke Bintang-bintangmu Ahmad Padilla bro Ahmad Padilla Comment aja Buat yang ngerasa gitu Cep loh komen Kalo Pahit Pahit deh Pahit Bucin udah Pahit sekarang Pahit udah Boat kok Buat kan Sabah Sama kayak dia Satu visi Sama kayak dia Satu visi Tadi kan Satu visi Nah coba lu ceritain lagi viewers Yang cabut itu bro Cabut Tadi kan cinta kudad Dia juga udah cinta Cabut Yang ditiru Cukur cerita lagi Ceritain Kalo gua cabut Ke warnet Gaming lu yang kelahiran tahun 2000an lu pasti merasain masih warnet 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 parah emang ceritanya warnet warnet itu main game sampe jam berapa tuh pulang sekolah dah jam pulang sekolah tapi lu main warut masih sekitar deket-deket rumah kan masih terus pas warnet itu kagak ada temen gua WT lu sendiri ya? lu bukannya di warnet itu gak boleh pake baju sekolah nih di sekolah gak boleh main warnet gak boleh jaman dulu mah pasti sekarang sekarang baru gak boleh gak boleh gak boleh itu juga mas kesel kadang juga campur itu karena kesel maka itu emang sih lu setiap pasti pasti ada pasti ada misalkan lu ada itu nih mapel ada pelajaran matematika nih pas buat hari rapuk aduh malemnya nih besok ada rapuk asik besok ada matematika gua gua males banget temen pulunya ah gimana pun caranya gua lakuin cabu iya itu udah jalan di luar nomer satu jangan pintas bagaimana tuh cabuu ah terus terus tidak lagi sama itu apa sama pramuka siang-siang baik jam 3 bosen pramuka ya rebo 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 yang pramuka sama kayak dia coba komen bro udah asik itu aja udah seh lu cabut lu cabut berapa lama tuh kita iya lah kan setengah itu aja jauh tuh cabut sebulan setengah tapi masih banyakan gua belum tapi naik ini lagi lu naik enggak enggak naik dia nih gak naik kelas gak naik kelas gila gak naik kelas jadi ini lagi prestasi banyak-banyakan cabut banyak kemana nih banyak kemana cabut nih wah 58 hari 58 hari 2 bulan kurang 2 hari 2 bulan kurang 2 hari 2 bulan kurang 2 hari sebulan setengah deh sebulan setengah wah lu rekor masih gila rekor waklah anjing rekor cabut gila gila sih lu udah nih segitu doang sekarang lu udah sekarang gua tanya dah masalah-masalah lu dulu lah masa percintaan lu dah apa segala macem lu ceritain gua kalo gak salah cinta sih gua dari SD eh dari SD SMP udah cinta-cinta monyet fuckboy bro cinta-cinta monyet tapi yang pacaran seminggu terus pacaran 5 hari terus itu gua udah ngerasain tapi gua ibu tuh bukan mantan sih ibu fuckboy bro ini ini kalo itu bukan kalo sekarang �upatemi kalau dulu gari gitu gini gak ada misalkan gua suka sama som cat gue tebang sih ah bosen anjir pacaran lagi putus pacaran lagi putus itu jaman jaman facebook facebook pasang status ketunggu janggdomu apalagi nih ini jangan ditiru jaman SMP gue suka sama cewek tapi tuh cewek udah punya pacar penjara gue seteketin tuh dapet tiga hari putus jadi gak sesuai pengorbanan bro aduh itu bodoh yang jangan ditiru deh itu kalo ada yang kayak gitu coba lu komendian buat pacaran sih kalo sekarang udah gede jangan cukup satu the only one the only one pokoknya gitu deh kisah cinta SMP gue gitu nih kalo masalah cinta udah yang pahitnya nih sekarang lalu kalo pahit lu jaman-jaman SMP gimana? aduh jaman SMP gue pahit bisa dihitung sih jadi gue manis semua berarti manis semua tapi gue pas di SMP bandel lu bukan di dalam pas di luar gerembang udah gua ada nih buat temen-temen SMP gue yang nonton pasti lu tau udah nah ini gue bandel lu bukan di dalam sekolah tapi gue ada di luar nih jadi gue ini SMP ini SMA nih SMA favorit SMP gue juga favorit kan? nah cuman beda gini doang beda jalan lu tau lah lu pasti tau lu pasti tau nah gue nongkrong nongkrongnya tuh di belakang SMA itu namanya Mpo itu tuh nongkrongan the best nah di Mpo itu bukan anak-anak sekolah gue doang ya anak-anak sekolah lain SMA lain kita nongkrong disitu jadi gue kenal gue nongkrong sama kakak kelas gue juga 7,8,9 gue nongkrong disitu tapi ga semua ga semua nongkrong disitu nah itu Tauran tuh gue nongkrong sampe naik-naik BM tapi si BM dulu ngubilbak lah terus sekarang pick up naik kecangan sini Tauran dikejar-kejar kok yang temen gue mesti lo nonton kalo lo nonton lo tau dah yang tau lo komenda di bawah gue masih inget Can iya tuh gue tuh Tauran kesen pokoknya tuh yang paling pahit gitu sih Tauran doang gitu dan sekarang lo kalo liat orang Tauran sekarang jadi lucu gitu aneh istilahnya kita gimana ya? lo udah kering lo udah nyepur iya soalnya Intel sekarang sama Intel dulu beda banget? menurut gue dulu tuh sedikit bebas ya kalo sekarang ibaratkan lo yang punya KJP atau apa ketauan itu bisa dicabut gue denger sih gitu kalo lu punya KJP kan ya? kalo punya KJP sekolah yang di Jakarta cabut terus ketauan dikeluarin jarang soalnya bandelnya di dalem itu biasa aja di luar lu beringas ya gitu dah kalo ya menurut gue paling romantis tadi cinta monyet paling pahit ya itu dah sedikit konflik sama SMP lain tapi sekarang lucu anjir kalo inget-inget itu lucu itu doang sih menurut gue kisah cinta gue yang cinta monyet sama yang kayak gitu sih yang lain masih banyak tapi gue gak bisa ceritain sekarang itu yang yang parah-parah dah pokoknya segitu doang tuh tapi itu gak ada cabut oh gue cabut gak ada kayaknya ada mula misalnya gini guys gue bingung kalo cabut nih ya cabut anak sekolah gue pada sekolah bener-bener gue pada sekolah gue juga dan gue gak giro warnet dulu gue bingung mau cabut kemana gue misalkan bangun jam 8 pagi dulu kan gak giro HP banget ya iya dulu HP eh SP paling keren dayberry oh iBB megang BB udah keren banget udah keren banget iBB Mini BB Z10 yang 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 cotak-cotak iya makanya gue dulu kalo cabut anjir gue bingung pas SMP ah gue di sekolah aja gitu biar pulang aja gak bisa have fun gue mikirnya gue sekolah cuman sekolah juga tidur doang iya kalo mau upacara inget gue bertiga sama temen gue kalo gue sakit gue ke UKS gue tidur gak ikut upacara coba bullshit anjir parah abad gue jangan dikiru gitu sih gue cabut gak pernah sih pernah cuman sekali abis di dua apa satu itu cabut itu juga cabut kar pitnas doang habis kejepit misalkan habis selibur jumalanya masuk satu libur habis ke cabut itu kecabut mana itu bener sih gak harus kecabut tetep teladan teladan pokoknya segitu aja video dari kami kalo ada yang sama sama penceritanya jok komen dibawah eh komen lagi abisin dulu reaksen atau kecil lagi oke reaksen tetep jalan komen terus pokoknya kalau ada video-video baru gak kabarin gak kabarin jok jangan lupa loncengnya loncengnya komen like like yo gue M-Chan dan gue Fikri Muhammad ciaos